Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri mengirimkan surat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam suratnya, Megawati berharap ketuk palu MK bukan palu godam dalam sidang putusan Sengketa Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, membacakan surat tertulis dari Megawati Soekarno Putri yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amikus kure sidang Sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Megawati Soekarno Putri dalam surat tertulisnya yang dibacakan Sekjen PDIP berharap ketuk palu MK bukan palu godam jelang sidang putusan Sengketa Pilpres 2024. Ini ada seluruh pertimbangan-pertimbangannya yang disampaikan oleh Megawati sebagai amikus kurai dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan rakyat Indonesia yang tercinta. Marilah kita berdoa, semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini, pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang sehingga facar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin, Ya Rabbal Alamin. Saat bersilaturahmi kekediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, calon presiden pemilu 2024 Ganjar Pranowo ikut menjelaskan suasana kebatinan Megawati saat menuliskan surat sahabat pengadilan MK. Menurut Ganjar, Megawati ingin mengajak Hakim Konstitusi menjadikan momentum sidang sekitar Pilpres ini untuk mengembalikan maruah MK, sekaligus bisa mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya agar demokrasi bisa terjaga. Semua ingin memberikan perhatian lebih kepada Hakim yang ada di MK, wabil khusus pada MK-nya sendiri. Saya kira itu momentum yang luar biasa buat MK untuk tidak membuat April mob, tapi memperingati apa yang pernah dilakukan oleh seorang kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Dari kondisi MK yang selama ini menjadi cacian, makian ya, dengan stempel-stempel yang kurang baik dengan putusan MK-MK, rasanya inilah momentum untuk mengembalikan maruah MK. Tapi saya secara pribadi, saya kira Ibu juga sama, tidak akan mempengaruhi putusan, karena kewenangannya pada Yang Mulia Majelis Hakim. Tapi sebagai sahabat pengadilan seperti masyarakat yang lain, Ibu menuliskan pikirannya, termasuk opininya waktu di Kompas itu, dan saya kira semua banyak orang melihat situasi ini ya. Jadi saya kira semua mendorong agar putusan ini seadil-adilnya, dengan fakta yang ada, agar demokrasi bisa terjaga.